berbicara mengenai ibadah-ibadah, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, ajaran-ajaran Islam ini dipaksa orang Arab untuk berubah, yaitu berpikir secara holistik. Yang kedua, hal yang sangat penting yang dihadirkan oleh Islam adalah Islam telah mengubah Arab menjadi bangsa al-fatih. Bangsa yang membuka, bangsa yang menguasai, membebaskan. Bahkan dua adidaya dunia saat itu pun mampu ditundukannya, Romawi dan Persia. Nah ketika terjadi pembukaan kota-kota di luar Islam ini, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ta'alimu al-Islam fil-fatih. Nilai-nil ajaran-ajaran Islam ketika membuka kota itu akan seperti apa. Mereka harus masuk Islam misalnya, dalam buku-buku fikir dijeluskan, walaupun kemudian ada tafsir-tafsir berikutnya di kemudian hari dan sebagainya. Tetapi yang lazim diketahui adalah ajaran untuk mengajak mereka semuanya masuk Islam. Jika tidak masuk Islam, membayar fityah. Jika tidak membayar fityah, tidak mau akan perang. Nah perang nanti membayar fityah. Jika masuk Islam, akan bebas dari fityah. Nah ajaran-ajaran Islam ini mendorong banyak dari masyarakat yang dikuasai itu kemudian masuk Islam. Itu artinya bahwa Islam sekarang tidak lagi dipeluk oleh orang-orang Arab sebagaimana sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Tetapi Islam dimasuki oleh orang-orang yang dengan tingkat peradaban yang sangat tinggi pada saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Tidak hanya orangnya saja, bahkan negerinya itu sudah masuk sebagai negeri Islam. Saidina Umar membuka kota namanya Basro dan Kufah misalnya. Lalu menguasai Mesir di Cairo maupun di Alexandria, di Iskandaria. Iskandaria itu adalah tempat bertemunya berbagai madhab agama maupun madhab filsafat. Dan itu sekarang sudah masuk Islam. Kemudian al-ikhtilat vis-sukna. Ini tidak hanya tetangga rumah, tetapi tetangga kamar kalau kita mau menyebut. Satu rumah itu bisa terjadi. Ada orang Islamnya, ada orang Kristennya, ada orang Persiannya, ada orang satu rumah. Karena satu rumah itu ada tuannya, ada amatnya, ada abdunya, dan boleh jadi abdunya itu lebih pintar daripada tuannya. Bisa kebayang sebetulnya. Lalu Islam disampaikan kepada orang-orang ini, apa kira-kira hasilnya? Orang yang masuk Islam hanya dengan satu pertanyaan yang sederhana, tentu berbeda dengan Islam, orang masuk Islam dengan segudang pertanyaan. Kalau bahasa mudahnya kira-kira, yang Islam itu orang desa, dengan yang Islam itu mantan pendeta misalnya. Tentu pertanyaannya berbeda. Al-Quran dibaca oleh orang desa dengan Al-Quran dibaca oleh orang mantan pendeta, atau mantan Yahudi, atau mantan Buddha yang pimpinan Buddha, tentu pertanyaannya menjadi berbeda. Nah hal-hal yang demikian ini sangat mengubah cara berpikir umat Islam atau orang Arab secara khusus pada waktu itu. Dan ini akan ada pengaruhnya tentu di dalam tafsir berikutnya. Dan kelihatannya kalau kita baca, itu memang Nabi menghendaki Islam itu untuk semuanya. Itu bisa kita lacak dari berbagai referensi. Misalnya, Kanya Nabi mengatakan misalnya begini, Khudu Al-Quran Amin Arba'in, Abdullah bin Mas'ud, itu orang Mekah. Orang sekitar Mekah lah, walaupun tidak Mekah. Orang Hudel. Mu'ad bin Jabal, orang Madinah. Hubey bin Ka'ab, itu mantan Yahudi. Meski Arab, tetapi agamanya Yahudi. Dia orang intelektual sejak sebelum masuk Islam. Tentu, Hubey bin Ka'ab ketika membaca Al-Quran, pertanyaannya akan berbeda dengan pertanyaannya Abdullah bin Mas'ud misalnya. Lalu kalau kita mau menyebut di Medina, ada Abdullah bin Salam, itu juga mantan pimpinan Yahudi. Lalu ada Salim Maul'abi Harifah. Salim itu orang Bersia. Kemudian Kanya Nabi juga punya umat namanya Sueb Arum. Salah satu pimpinan halakoh di masjidnya Nabi. Kemudian ada Salman Al-Farisi, ada Bilal Al-Habashi, ada An-Najjashi. Kemudian juga berita-berita tentang fatfu al-Islam. Sejak Kanji Nabi masih hidup, Nabi sudah mengabarkan bahwa Islam ini akan menyebar, tidak hanya di Arab, tetapi ke seluruh penjur. Itu artinya bahwa Islam akan dimintai pertanyaan. Orang yang bertanya itu akan mau macem-macem. Dan itu juga artinya bahwa karena orang yang tidak dari Arab ini dijadikan seorang pemimpin, itu sebetulnya secara otoritas. Kita kalau bicara otoritas, maka Nabi itu sebetulnya telah membeli otoritas yang luar biasa kepada orang-orang yang basicnya sebetulnya bukan Arab. Pertanyaannya juga bukan pertanyaan Arab. Karena Kanji Nabi ternyata itu juga memberi otoritas yang lebih. Tidak hanya diberikan otoritas itu kepada Saidina Umar, nanti akan kita lihat hasil daripada jaminan otoritas yang diberikan oleh Kanji Nabi Muhammad s.a.w. ini. Baik, yang berikutnya. Ini, biar bervariasi, ini saya kutip dari kitab namanya Al-Tafsir wal-Mufasirun fi faubi al-Qashib. Karya Hadi Al-Ma'rifah, orang Syiah tentu saja. Kenapa Al-Quran itu butuh tafsir? Sebelum kita melangkah menuju tafsir, salah seberbagai alasan dikemukakan. Dan saya kira ini maklumat-maklumat umum, tapi perlu kita refresh untuk membahas tentang bahwa kita itu butuh yang namanya tafsir. Karena ada hal-hal banyak sekali yang mujmal di dalam Al-Quran ul-Karim. Solat ditulis secara dibahas tentang mujmal. Hadis yang membahas sebetulnya juga sudah secara mujmal. Hadis yang membahas tentang solat itu hanya solu kamar wa'itumu'ni. Usoli tidak ada penjelasan mengenai mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang biasa-biasa saja. Sehingga ulama banyak berbeda. Apakah ketika Kanji Nabi meletakkan tangannya di pupu atau di lutut itu apakah merupakan kewajiban, kesunat, atau itu hanya biasa saja. Tentu itu hal-hal yang sangat mujmal. Bahkan penjelasan Al-Quran yang mujmal ketika dijelaskan dalam hadis itu juga sebetulnya masih mujmal. Masih butuh penafsiran sehingga ulama-ulama sendiri akan terjadi hilang. Misalnya lagi. Berikutnya. Jadi kalau ada tafsir-tafsir berikutnya yang agak rumit itu yang sebetulnya bisa dimengerti. Ada makna-mana yang rumit tentang penciptaan. Tentang penciptaan Adam. Tentang filsafat penciptaan Nabi Adam. Itu disebut semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Tentang iblis. Tentang malaikat. Tentang banyak hal. Tentang sifat-sifat Tuhan. Dan itu disampaikan oleh Kanji Nabi kepada sahabat yang rata-rata pada saat itu itu ummi. Tentang kira-kira dalam benak para sahabat itu pertanyaannya seperti apa. Tentu ayat ini, ayat-ayat yang kita bicarakan tadi tentang penciptaan Adam, penciptaan Nabi, itu ketika kemudian dibaca oleh pendatang-pendatang baru yang saya ceritakan tadi dalam peristiwa Fatah Al-Islami, itu tentu pertanyaannya akan berbeda. Karena itu kalau kemudian ada berbagai tafsir, ya bisa dimengerti. Karena memang Al-Quran-nya tidak bicara secara mendetek. Kemudian berikutnya. Al-Quran cerita tentang kejadian masa lalu, kejadian umat-umat masa lalu, dan itu Al-Quran tidak bicara banyak. Hadis juga tidak bicara banyak. Karena itu bisa dimengerti kalau para sahabat, atau misalnya sebagian para sahabat berikut tabian, mencari informasi-informasi ini di luar Islam. Apakah itu berarti Kanji Nabi memperbolehkan, Kanji Nabi memberi otoritas atau tidak, dan sebagiannya tentu itu adalah pembahasan-pembahasan lain. Tetapi bahwa peristiwa-peristiwa ini itu kemudian membuat banyak orang penasaran, iya. Sehingga akan melahirkan berbagai bentuk penafsiran-penafsiran. Berikutnya ya. Berikutnya ini. Selain itu Al-Quran juga bicara mengenai hal-hal yang horib. Bahasa-bahasa Al-Quran sifatnya itu horib. Sehingga butuh penafsiran-penafsiran. Berikutnya ya. Itu cerita tentang kenapa harus ada tafsir. Nah, sekarang kita ambil salah satu sahabat. Nabi berdoa untuk Ibn Abbas. Allahumma faqihuh fi jinn wa'alim hu'at ta'wil. Ya Allah pintarkan Ibn Abbas di dalam agama, fahamkan Ibn Abbas di dalam agama, dan ajari Ibn Abbas tentang ta'wil. Kalimat ta'wil ini kalimat kunci sekali. Kalau orang-orang seperti Ibn Temiyah, dan itu dikutip juga, kayaknya disetujui oleh ad-dhabi dalam kitab At-tafsir wal-mufassirun. At-ta'wil itu sama dengan tafsir. Artinya berarti Ibn Abbas itu tidak dianggap sebagai sahabat yang otoritatif di bidang tafsir. Di bidang ta'wil, tetapi otoritatif di bidang tafsir. Artinya kalau kita mencari bentuk otoritas di dalam masa sahabat untuk urusan ta'wil menjadi kesulitan. Kenapa? Karena ta'wil dan tafsir itu dalam tradisi yang kita terima, dan itu tampaknya misalnya sangat-sangat ditekankan betul sama sahabat Ibn Taymiyah. Itu memang kayak ada unsur kesengajaan. Ta'wil itu diartikan sebagai tafsir saja. Misalnya tafsir dengan ta'wil itu sama-sama saja. Sehingga ketika kita mau mencari otoritas di dalam masalah ta'wil di era sahabat, itu menjadi kesulitan. Itu berbeda tentu kalau kita memaknai secara berbeda membedakan antara tafsir dengan ta'wil. Ibn Abbas dengan cara seperti ini, maka bisa menjadi rujukan atau pijakan otoritatif untuk para mufasir berikutnya yang cenderungannya adalah ta'wil, bukan tafsir. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh saja. Nah, ketika Ibn Abbas itu dijadikan sebagai otoritas di dalam masalah ta'wil atau tafsir, sebetulnya kontribusi Ibn Abbas itu apa sih? Salah satu kontribusinya adalah masalah fikih. Dan itu tampaknya dipakai. Dipakai betul itu. Bahwa fikih itu menjadi sangat-sangat otoritatif ketika dimasukkan di dalam tafsir. Misalnya Ibn Abbas, al-muyassar maknanya al-kimar, ka'an al-rojul fil jahiliah yukhautiru'ad ahli wa mali'il ahirihi. Itu banyak bicara mengenai intelektual Ibn Abbas di dalam masalah-masalah Arab pada saat itu. Karena itu, kalau saya melihat, Ibn Abbas itu penting sekali, karena dapat jaminan dari kanjeng Nabi. Sehingga perlu sekali Ibn Abbas itu disuruh bicara tentang apa, nanti kelihatan itu. Dia akan sangat otoritatif di bidang apa. Di antaranya adalah, yang kita ketahui itu adalah intelektualitasnya. Pengetahuannya tentang Arab, pengetahuannya tentang situasi, pengetahuannya tentang Yahudi, Nasroni pada saat itu menjadi, boleh jadi itu sangat otoritas, otoritatif dalam bidang tafsir. Berikutnya, ini contoh-contoh saja. Berikutnya, dalam surat Al-Baqarah 184, ini bicara fiqih. Makanya ini, tidak ada yang menggugat. Jadi penafsiran ini adalah salah satu kesimpulan fiqih sebagai hasil istihad. Makanya istihad di dalam fiqih, karena sandaranya kepada Ibn Abbas itu jelas, itu menjadi sangat otoritas, atau otoritatif itu. Fiqih, kita masukkan ke dalam buku tafsir. Tafsir-tafsir lainnya bisa dilihat berikutnya. Ibn Abbas berbicara mengenai bahasa. Ini juga menjadi otoritatif. Orang-orang yang tidak begitu setuju dengan ta'wil. Tapi kalau soal bahasa, tidak bisa dipungkiri. Ibn Abbas menggunakan bahasa di dalam menafsiri. Makanya melenggang. Perkembangan berikutnya, hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, bahasa, tafsir yang berhubungan dengan bahasa itu, melenggang dengan mudah sekali. Agak rumit. Ibn Abbas itu ternyata berikutnya. Itu juga bicara mengenai Israelian. Meski sering disampaikan bahwa tetapi sebetulnya Ibn Abbas bagaimanapun itu meriwayatkan dari Israel. Artinya salah satu sumber yang dijadikan oleh Ibn Abbas itu adalah tentu banyak perbedaan pendapat di antara para pakar mengenai Ibn Abbas mengambil dari Israelian ini. Tapi kita mengambil salah satu aspeknya, itu berarti bahwa Ibn Abbas telah memberi pintu bagi para penafsiri berikutnya, meski dengan segala kehati-hatian untuk berbicara mengenai sumber di luar Al-Quran, Hadis, Arab, dan seterusnya. Dan itu tampaknya digunakan misalnya belakangan oleh Muhammad Abdu, Roshid Rito, Ibn Ashur, dengan segala kehati-hatiannya. Tetapi itu digunakan. Salah satu yang menjadikan itu tafsir demikian ini adalah otoritatif. Salah satunya adalah mencontoh dari Ibn Abbas. Ibn Ashur dalam bukunya Al-Tafsir Wari Jaluhu itu menyebut dua hal sebagai tambahan dari Ibn Abbas. Itu artinya sudah ada perkembangan. Yang ini kalau dimasukkan di dalam istihad sebetulnya. Walaupun ini ada sebagian orang yang tidak setuju, sebagian kecil misalnya, tetapi itu akan kalah otoritatif. Kenapa? Karena kalah dengan Ibn Abbas. Ini kalau kita bicara otoritas. Karena Ibn Abbas itu dapat garansi dari kancing Nabi Muhammad s.a.w. Berikutnya. Unsurun akhir atau faww Ibn Abbas. Ini penting Ibn Abbas itu. Karena itu tadi ya soal otoritas. Itu unsur akhbar alati lam taji' fi hadithin Nabi. Saya kira dulu pernah saya sampaikan ketika yang sebelum Anda bicara mengenai arkun di situ ya. Saya memang menyinggung Mufid. Ini tolong siapa? Ini aning. Mufid yang Pemute. Dia mute. Ilabaya ni muqhamatil Qur'an. Jadi pengetahuan-pengetahuan umum, baik itu bersumber dari Yahudi, bersumber dari Nasroni, itu jelas dipakai oleh Ibn Abbas. Ini saya kira menarik menurut saya. Ada dua peristiwa berikutnya. Ini tentang Sobil bin Asal. Ada dua peristiwa, ini saya kutip, ini agak menarik. Yang pertama diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Dua kecenderungan sohabat. Yang pertama peristiwanya adalah Saidina Umar. Ada seseorang namanya Sobil bin Asal, dalam riwayat yang lain disebut Abdullah bin Sobil, tanya terhadap masalah-masalah mutasyabihul Quran, yang dianggap sebagai mutasyabihul Quran. Nah jawaban Umar itu tidak mendapatkan jawaban dari Umar yang saya baca dalam riwayat ini. Tapi itu mendapatkan pukulan keras dari Saidina Umar. Bahkan menulis surat kepada Abi Musa al-Asari, Tentu Saidina Umar punya pandangannya sendiri, kenapa tidak dijawab, dan kenapa justru dihadapi dengan pukulan. Tapi satu hal yang saya kira tidak bisa dihindari, yaitu bahwa itu Saidina Umar itu mewakili kecenderungan sahabat pada saat itu. Saidina Umar itu menjadi contoh bagi orang-orang yang tidak mau menafsiri Al-Quran. Karena sebagian, sebagaimana ditulis oleh misalnya dalam kitab Matahibu Tafsir, Kulshir itu, dia salah satu tulisannya menyebut begini, saya heran kenapa, kata itu Kulshir itu ya, saya heran kenapa Tafsir Bil-Maksur itu begitu menumpuk. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang Tafsir Bil-Maksur. Padahal di era-era awal, orang menafsiri itu sangat dibenci. Orang pada takut untuk menafsiri. Ada Saidina Umar, ada menyebut beberapa tokoh. Yang dipotret oleh siapa? Yang dipotret oleh itu adalah Saidina Umar. Nah, riwayat yang bawahnya itu Saidina Ali. Saidina Ali itu begini riwayatnya. Beliau berada di mimbar, lalu mengatakan begini, Tidak ada orang yang bertanya kepadaku mengenai kitabullah, kecuali saya menjawabnya. Lalu ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dulu pernah diajukan kepada Saidina Umar. Nah, jawabannya Saidina Umar, Setiap ada pertanyaan, itu selalu dijawab. Walaupun saya juga kurang tahu ini. Kemudian Saidina Ali berkata kepada orang yang tanya, itu kamu naik. Setelah dia naik, lalu dipukul oleh Saidina Ali. Saya tidak tahu itu, ruwayat berikutnya itu kok ternyata mirip. Tapi ada hal yang menarik. Kalau Saidina Ali, dan itu diwariskan kepada Ibn Abbas. Dua kecenderungan, sama-sama otoritatif ketika zamannya sohabat. Yang satu adalah Umar bin Khattab, dan itu juga punya jumburnya. Yang satu, Saidina Ali, itu juga punya jumburnya. Jadi sama-sama berjalan seiring. Saya tidak tahu ya, waktu itu bagaimana cara mendamaikannya. Tapi hal yang pasti, jumbur Saidina Ali itu tampaknya akan lebih banyak. Bukinya, tafsir-tafsir berikutnya. Nah, berikutnya yaitu tentang Al-Imam At-Tobari. Dan ini juga yang sering saya kira perlu mendapatkan perhatian. Imam At-Tobari itu menyebut, setiap tafsir yang akan dia sampaikan itu disebut dengan ta'wil. Memang tampaknya sengaja. Ini ta'wil, bukan tafsir-tafsir biasa. Sehingga kelihatannya, Imam At-Tobari itu memang cenderung membedakan antara tafsir dengan ta'wil. Sehingga Muhammad Fadil bin Asr itu mengatakan bahwa kalau misalnya tafsir Tobari itu sanatnya itu dihilangkan, maka kesan ini tafsir makslur itu akan hilang. Itu artinya sebetulnya ya, sejak zaman Imam At-Tobari, ketika zaman At-Tobari itu kemenangan ada di pihak Saidina Ali. di kurun yang ketiga, kawa'ilulqarni as-salis itu dimenangkan oleh kalau At-Tobari melenggang sebetulnya. Tapi kan Imam T-Tobari tidak sendiri dalam buku-buku itu. Nah, di samping Imam Bukhor, Imam At-Tobari itu juga ada Al-Imam Al-Bukhori. Nah, dia berikutnya itu, nanti bisa dibaca teks-teksnya, juga bisa dirujuk di dalam buku aslinya. Nah, di satu kurun dengan Imam At-Tobari itu ada Al-Imam Al-Bukhori. Imam Bukhori itu juga menulis tafsir. Yang koron katanya tafsirnya ini hilang. Nah, tafsir dalam kitabnya Al-Imam Al-Bukhori, berikutnya ya, berikutnya itu. Itu adalah satu menyangkut bahasa. Tentu saya tidak membaca tafsirnya Al-Bukhori karena hilang. Saya menurut analisa, tafsirnya Al-Bukhori itu adalah satu berkenaan dengan bahasa. Itu artinya, hingga Imam Bukhori yang biasanya bicara tentang Al-Ma'ful, Al-Ma'ful, itu Imam Bukhori juga ternyata tidak bisa menegasikan tentang bahasan kebahasaan. Karena itu yang dilakukan oleh penafas. Tidak bisa. Nah, yang kedua, itu adalah hanya berbicara mengenai ma'sur yang sohih saja. Tapi masalahnya, yang sohih itu hanya sedikit. Tidak banyak. dibandingkan dengan yang tidak sohih. Karena itu sering disebut, ada tiga hal yang tidak punya asar, yang tidak punya sanat, yaitu salah satunya adalah tafsir. Kata Imam Ahmad. Salah satu adalah sanatelahat, diantaranya yang disebut adalah tafsir. Itu tidak punya sanat. Artinya kalau kita kecenderungannya itu adalah Bukhori, maka sebetulnya tafsir itu akan mandat. Karena dihentikan di situ. Tidak akan banyak berbicara, kecuali Fikih tentu saja. Karena kalau Fikih, itu dari awal, itu sudah melenggang, seperti tadi saya sampaikan. Tetapi di luar Fikih, itu agak berat. Itu agak berat. Nah, karena diantara ini, menurut Fadhil bin Ashuri, yang kemudian menangkap generasinya Saidina Ali dan generasinya Ibu Abbas, itu justru adalah Muqtazila. Dan sejarah Muqtazila, perangnya Muqtazila dengan Sumni itu luar biasa. Misalnya, saya kutipkan ini, pernyataan An-Nadzom, Ibrahim An-Nadzom. Lata starsilu ila kafirin minal mufassirin, wa inna sohbu anfusahum lil'amma, wa ajabu fi kulli masalah. Fa inna kafirun minhum yaqulu bi'ghala ghairi asasin. Wa kulla makana al-mufassir al-Rab indahum kana ahabba ilayhi. wa liakun indahkum ikrimah al-kalabi as-suti ad-duhaq wa muqatil bin Sulaiman il akhirihim. Disebut, fa kayu fa'afiqu bitafsirihim wa askun ila suwabi. Jadi ada generasi-generasi yang tadi dipimpin oleh Al-Imam Al-Bukhari, tapi Imam Bukhari membatasi kepada dua hal tadi. Dan itu tampaknya tidak sangat ditentang oleh Muqtazila. Nah yang menentang itu memang Muqtazila. Karena itu kalau kemudian tafsir itu kemudian seperti diambil alih oleh orang-orang Muqtazila, ya bisa dimengerti. Muqtazila jelas-jelas menyebutkan itu. Dia tidak akan percaya dengan riwayat-riwayat itu. Dia lebih percaya dengan tafsir-tafsir yang berkenaan dengan bahasa, berkenaan dengan istimbat, berkenaan dengan istia, dan lain sebagainya itu. Orang-orang Muqtazila. Nah terakhir, saya tidak bisa ini, nanti bisa dibaca lah ya. Berikutnya itu Abdul Qahir Al-Jurjani, Aizamah Syari, Ibnu Atiyah, Fakhludin Ar-Huzi. Ini pertarungan tafsir pada saat itu. Karena setelah Abdul Qahir Al-Jurjani, itu orang Ash'ari, orang Al-Isunawal Jemaah yang mewarisi ilmunya orang Muqtazila. Karena ternyata sekarang basis-basis ilmunya orang orang-orang Muqtazila itu diambil alih oleh orang Sunni. Yaitu dipropori oleh pertama, itu adalah Abdul Hasan Al-As'ari. Kemudian diteruskan secara kebahasaan Abdul Qahir Al-Jurjani, sehingga Abdul Al-Qahir Al-Jurjani itu sering disebut sebagai wadi'u ilmi'l-balaqoh. Itu orang Ash'ari, orang Sunni, dan ini menjadi ilmu sebagai tafsir diroyah. Itu sekarang tidak hanya dikuasai oleh orang-orang Muqtazila, tetapi sekarang juga bisa dikuasai oleh orang Sunni. Tapi yang menghasiai kitab Zamas'ari itu orang-orang Sunni. Yang menghasiai. Itu adalah orang-orang Sunni. Satu hal yang menunjukkan bahwa orang Sunni sekarang itu tidak lagi dalam penafsiran. Bahkan karangannya orang Muqtazila sekarang sudah berani dihasiai oleh orang-orang Sunni. Maka bisa dimengerti kalau fase berikutnya itu kemudian lahir Fakhruddin Ar-Rus. Itu adalah pertarungan-pertarungan yang bisa saya sampaikan munculnya tafsir otoritas-otoritas di bidang tafsir. Tentu itu saya anggap ini awal-awal ya kira-kira selesai di sini. Karena berikutnya adalah fase-fase di kemudian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya kembalikan kepada Mas Mufit. Terima kasih. Terima kasih Gus Hofer atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Teman-teman sekalian teman-teman bisa langsung apa namanya menuliskan pertanyaan atau langsung bisa menyampaikan presennya kemudian nanti diberikan akses untuk apa bisa menyampaikan pertanyaannya langsung. Monggo mungkin dimulai dari siapa ini? Langsung dihidupkan mikrofonnya saja langsung disampaikan secara jelas dan padat kemudian nanti akan saya boleh tanya. Oke Monggo Apa Rafiq Monggo Oke Ngapuntan Pak Yahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Monggo Mas Rafiq Ngapuntan saya telat beberapa menit tadi Saya punya pertanyaan singkat Pak Yahi jadi gini kalau kita posisikan misalnya dari Ibn Abbas lalu kemudian Omar Ali yang membuat dinamika otoritas tapi kan ini imajinasi nakal kalau mengimajinasikan bahwa saat itu rekaman dari sahabat yang lain terhadap pernyataan-pernyataan mereka itu kan bentuknya bukan dalam bentuk tulisan tapi rekaman mereka ada pada ingatan-ingatan mereka ada pada interaksi-interaksi mereka dengan otoritas-otoritas ini tadi yang lalu kemudian belakangan dikanonisasi menjadi teks-teks hadis atau teks-teks tafsir gitu kan nah pertanyaan saya jadinya begini Pak Yahi apa seberapa besar sih peran para perawi yang lalu kemudian merekam informasi-informasi dari para otoritas ini terhadap tafsir gitu jadi karena kan lalu kemudian tadi seperti jenangan ini itu menarikan kemudian karena Bukhari ternyata punya kategori sahih dan tidak sahih gitu kan padahal sebelum Bukhari mungkin kategori itu tidak muncul karena Ibu Abbas sendiri juga ternyata kan menggunakan sumber yang sangat beragam jadi bayanganku bahwa mungkin gak bahwa pada saat itu sebenarnya ada muncul otoritas-otoritas lain yang itu berfungsi sebagai akselerator terhadap otoritas-otoritas yang disebutkan ini tadi dan tapi peran mereka sebenarnya sangat signifikan untuk memulai tradisi tafsir bahkan mendinamisasi tafsir kemudian gitu oke ngatan Pak Yai oke Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 oke terima kasih Pak Rofik selanjutnya kita tampung dulu mungkin dua atau tiga penanya dulu monggo langsung dihidupkan mikrofonnya ayo siapa ini oke silahkan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi kenalkan nama ya salam misrianangga priantoro mahasiswa pakasar jana suaranya kurang jelas ya ya halo Assalamualaikum ya julengi suaranya kurang jelas tadi salam misrianangga priantoro mahasiswa pakasar jana uin sunang kalijaga konsentrasi ilmu hukum dan peranata sosial islam bagai miara ngalap harokah tadi kagem yai yulurur maimun beberapa deskripsi yang sudah disampaikan tadi kita bisa melihat bahwasannya terjadi pergeseran otoritas penafsiran bagaimana Ibnu Abbas terus kemudian Umar Ali terus kemudian jauh ke mutajilah dan dihasilai oleh para para ulama sunni itu nah dalam konteks islam awal itu kan seolah-olah otoritas penafsiran itu diberikan melalui lisan misalnya disabda kamu berhak menafsirkan oleh dalam tanda kutip imam atau amirum umumin saat itu nah dalam konteks keindonesiaan hari ini kalau kita kontekstualisasikan apakah bisa MUI tentunya memberikan semacam garansi atau yang sedang ramai diperdebatkan ya sertifikasi kepada ulama-ulama tertentu untuk dijadikan sebagai rujukan ketika para daimuda itu berbicara tentang penafsiran jadi otoritas penafsiran seperti apa yang mungkin bisa dilakukan oleh MUI agar tidak terjadi penafsiran yang otoritarian barangkali seperti itu Pak terjadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam oke terima kasih satu lagi saya kira belum di respon oleh Gus Wafur monggo satu lagi yang bisa langsung menyampaikan pertanyaannya halo oke 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 saya kira dua dulu ada pertanyaan dari Abarofik tadi kemudian dilanjut dengan pertanyaannya Mas Angga Hijrian nanti monggo langsung disusulkan maun dua pertanyaan ini orang tua ini dipanggil Abah baik Mas Rofik ini kalau ini ini mungkin sama hampir mirip dengan yang kedua tadi otoritas diberikan secara lisan Kanjinapi memberi otoritas itu sebetulnya banyak misalnya memberi otoritas kepada Mu'ad bin Jabal di dalam masalah Fike itu memberi otoritas itu artinya juga ketika menafsiri Al-Quran itu juga sangat otoritatif pada saat itu itu sangat otoritatif sekali diberikan kepada diberikan kepada Saidina Ali itu juga menunjukkan otoritas yang kuat sekali tentang Saidina Ali Ibn Abbas itu diberikan secara otoritas diberikan otoritas yang sangat kuat sekali tentu itu semuanya adalah periwayatan yang kemudian kita simpulkan kita tidak bisa membayangkan tidak bisa memotret era sohabat misalnya itu seperti apa ya memotret era Soekarno gitu yang sudah banyak tulisan sudah banyak ini kita ya memotret dari pernyataan pernyataan itulah yang bisa kita potret makanya salah satu yang penting sebetulnya kita pelajari itu adalah Saidina Ali itu perannya apa dan itu tadi yang saya sampaikan diantaranya itu menarik tapi saya agak ragu masa Saidina Ali itu orang yang tanya tadi itu disuruh naik lalu dibukul juga itu saya kok jadi bingung Saidina Ali itu biasanya begitu enggak begitu Saidina Ali kemukul orang itu enggak enggak kebiasaan Saidina Ali sama Khawarij saja Saidina Ali itu bilangnya begini selama mereka hanya menggunakan lisan enggak masalah tapi kalau mulai menggunakan senjata baru kita akan tumpas itu sama Khawarij yang jelas-jelas memerangi saya kok tidak kurang-kurang agak gimana sama riwayat itu sudah sangat menarik jadi pertanyaan yang sama diajukan kepada Saidina Umar itu dipukul pertanyaan yang sama diajukan kepada Saidina Ali dijawab itu kan nah generasi Saidina Ali itu penting menurut saya begitu juga generasinya Ibn Abbas itu juga penting kenapa Ibn Abbas itu adalah dutanya Saidina Ali kalau ada masalah-masalah pemikiran Khawarij itu ada apa dia mau apa yang dikirim adalah Saidina Ali yang dikirim adalah Ibn Abbas kamu debat sana sama orang itu karena tahu persis bahwa Ibn Abbas itu adalah sangat otoritatif di bidang masalah-masalah ini saya melihat kalau itu itu sebenarnya sudah menang sudah menang dengan generasinya Tobari jadi kalau Tobari itu sebenarnya kalau menurut saya memang tadi ada yang teks tadi tanya kenapa ta'wil itu menjadi maknanya menjadi hilang sementara yang muncul adalah tafsir itu ya sengaja Zamasari menulis kitabnya itu ta'wil atau Bari menulis kitabnya ta'wil Al-Bukhari menulis kitabnya bukan ta'wil tapi tafsir itu kan berarti sudah menunjukkan sebuah kecenderungan saya agak agak mati-matian sebetulnya sama buku-buku yang menyamakan makna antara tafsir dengan ta'wil itu seperti dalam buku tafsir dan mufasir itu menyamakan makna tafsir dan ta'wil menurut salaf itu sama mengutip Ibnu Taimiyah itu sebenarnya saya agak ragu kalau saya yang tidak sama kanji Nabi ketika berdoa wa'alim hu ta'wil bukan wa'alim hu tafsir itu ya saya kira punya makna artinya sebetulnya kanji Nabi juga memberi otoritas itu di dalam pemaknaan-pemaknaan yang keluar dari dari kata ala ala itu kan artinya kembali tidak lurus tapi agak memutar salah satu maknanya ala itu asasa asasa itu artinya melakukan politisasi artinya untuk sampai kepada makna itu butuh butuh energi tidak seperti tafsir yang orang butuh ta'wil itu membutuhkan energi dan generasi-generasi ini itu saya kira perlu mendapatkan perhatian-perhatian yang lebih kemudian ada otoritas yang lain tentu otoritas-otoritas itu menjadi kecenderungan apa namanya menjadi kecenderungan mufasir riwayat itu menunjukkan kecenderungan mufasir misalnya begini kalau saya melihatnya kalau hadis itu ada hadisnya Imam Bukhari ada hadisnya yang digabung dalam kitab namanya kitab jame' as-suhi atau kitab sunan itu tidak penting riwayatnya siapa yang penting temanya apa ada kitab-kitab hadis yang modelnya itu adalah seperti musnad musnad Ahmad misalnya musnad Ahmad itu adalah mengurutkan riwayat sesuai dengan perawinya nah dalam pembacaan perawi itu bisa dilihat kecenderungannya apa sesuai dengan riwayatnya apa jadi kalau misalnya kok ada sahabat kok riwayatnya itu kok vq terus itu memang kelihatannya kecenderungannya vq kalau sahabat itu riwayatnya kok bekas kiamat terus ya itu kira-kira sahabatnya itu memang ya berbau-bau sufi berbau apalah pokoknya yang urusannya itu akhirat lah kalau disuruh jadi presiden gak bisa lah kira-kira gitu kalau sahabat itu riwayatnya isinya itu kecenderungan kecenderungan sahabat itu bisa dilihat dari kitab-kitab seperti Mas Sanit nah kecenderungan tafsir itu juga ketika bicara mengenai disini misalnya ada ikrimah otoritas 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 yang lain di bidang tafsir bukan di bidang hadis karena kalau hadis itu banyak yang tidak setuju ikrimah ada kalabi ada sudi ada muqotil itu riwayatnya kita kumpulkan saja sebetulnya nah kita kumpulkan riwayat-riwayat mereka ini lalu isinya apa itu menunjukkan kecenderungannya mufasir jadi keragaman-keragaman tafsir yang ada itu bisa kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada nah seringkali orang kalau menilai sudi misalnya itu dari sisi apakah dia itu apa namanya riwayatnya diterima atau tidak sanatnya dia suhi atau tidak tetapi yang lebih penting lagi kalau kita lihat dalam arti kecenderungan tafsir itu sudi itu kalau misalnya riwayatnya tidak benar tapi apa yang diriwayatkan oleh sudi itu berarti bisa kita baca ya walaupun tidak bisa 100% itu adalah kecenderungan pemikiran sudinya itu sendiri tidak dianggap sebagai riwayat itu suhi atau tidak tapi riwayat itu mewakili pemikiran sudi itu sendiri dan itu sudah diingatkan oleh Adi Habib dalam kitab misalnya bahwa kima itu itu seringkali tidak terletak pada suhih riwayatnya tetapi pada nilai ilmiah nah otoritas-otoritas yang lain di luar orang yang kita sebut tadi masih banyak ada yang terkenal-terkenal yang sering disebut Ibnu Masput ada Zayed ada Ibnu Zayed misalnya dan sebagainya itu adalah otoritas-otoritas nah itu perlu kita baca apa namanya tidak hanya sekedar suhih dan tidak suhihnya tetapi kita baca kecenderungan apa namanya mufasirnya itu tadi meski begitu ya sebetulnya itu sudah mewakili kecenderungan kecenderungan pemikiran tertentu An-Nazom Ibrahim An-Nazom sebagaimana tadi saya kutip salah satu pimpinan elit Muktazilah pada waktu itu itu tetap memencingkan mata terhadap pemikiran-pemikiran mereka ini Ikrimah Kalabi tapi dilihat dari apa namanya riwayat sepegi riwayat ya sepegi riwayat nah ini tetapi tidak apa namanya beliau Nazom lebih ini lebih cenderung untuk berpikir tentang ini kebenaran tafsir tidak hanya dilihat dari riwayat tetapi dari kesesuaian terhadap bangunan-bangunan ilmu itu jadi apa ya saya berharap itu ya dari lompatan kalau saya berharap itu ya dari Imam At-Tobari kemudian langsung menuju kepada siapa Ibn Atiyah Ibn Atiyah kemudian kepada Surah Al-Kasyaf kemudian ke Al-Imam Ar-Razi itu kalau kita bicara mengenai otoritas tafsir di bidang alusun awal zaman itu saya kira ya tapi kalau soal tadi ada yang bertanya tadi melalui teks tadi soal kenapa yang berkembang itu adalah tafsir yang berkembang bukan ta'wil itu saya kira tadi bahwa kecenderungan generasi-generasi At-Tobari itu memang juga agak menghilang lebih rame kecenderungan-kecenderungan yang dibawa oleh pihak-pihak tafsir itu saya kira terima kasih ya terima kasih teman-teman sekalian kita masih punya waktu sekitar setengah jam mungkin dari teman-teman yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan atau mengomentari tentang materi pada siang hari ini dipersilakan oke ini di room chat ini ada beberapa pertanyaan saya bacakan dikotomi antara fakih dan mufasir di era awal sebenarnya dilatari oleh perdebatan apa menyoal tentang persoalan apa ini pertanyaan pertama dari Mbak Nailul Wirda ini apa namanya dari Cairo kemudian pertanyaan kedua dari Mas Aseb Nahrul pertanyaan pertama apa alasan dibalik populernya istilah tafsir dan tenggelamnya istilah takwil sebagai istilah teknis dalam kerja interpretasi Al-Quran ini sedikit tadi sudah disinggung oleh Gus kemudian yang kedua apakah genealogi tafsir itu lebih dekat ke hadis atau ke fikih jadi ada tiga pertanyaan untuk sampai saat ini yang di room chatting mungkin apa namanya Gus Hovur bisa merespon tiga pertanyaan itu belum nanti teman-teman mungkin juga akan menyampaikan secara langsung monggo Gus Hovur baik yang pertama apa tadi saya kurang yang pertama dikotomi antara fakih dan mufasir di era awal Islam sebenarnya dilatari oleh perdebatan tentang apa atau paling tidak konteksnya itu bagaimana kemudian menyoal persoalan tentang apa ketika itu baik ya terima kasih di era-era awal yang saya pesankan itu juga pernah saya baca ada keterpisahan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain ada semacam ejekan antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lain dan itu butuh tokoh ya sama kira-kira dengan apa yang terjadi sekarang misalnya tentang bentuk negara itu untuk tokoh yang sehingga kalau dalam perdebatan Indonesia itu sehingga negara NKRI itu bisa landing diterima oleh sekian banyak itu kan perlu kalau dalam nahtudul ulama itu kan perjadikan 1984 itu butuh tokoh-tokoh besar sehingga orang gampang menerima NKRI dan gampang menerima Pancasila tahun 1984 di dalam tubuh NKRI di dalam tradisi-tradisi ilmiah kuno itu juga agak mirip-mirip orang itu kalau ahli hadis orang itu kalau ahli hadis itu tidak suka dengan ilmu kalam ya memang begitu nah tutuh tokoh yang kuat tidak hanya secara ide tetapi juga secara keberterimaan di tengah masyarakat yang bisa men apa namanya menjamikkan antara dua ketendungan itu maka lahir kemudian Mesir seperti Kodiiyat salah satu tokoh yang kemudian dia juga ahli kalam sekaligus juga dia adalah ahli di bidang hadis kalau misalnya kita melihat ahli-ahli hadis di awal-awal era-era awal itu kecenderungannya tidak mutakalim sama sekali tapi setelah ada tokoh-tokoh besar yang sekaligus dia mutakalim sekaligus muhadis maka generasi berikutnya enak sekali misalnya saja kemudian lahir Ibn Hajar Al-Azkolani menysarai hadis Sohbah Bukhari dengan gaya-gaya Tasawuf dengan gaya-gaya ilmu kalam sedikit-sedikit ada ilmu kalam itu bisa diterima dengan baik Fike dalam masanya itu pernah bertentangan dengan Tasawuf mohon maaf Fike bertentangan dengan Tasawuf ini Pak Yunus masih tahu kan begitu juga sampai sekarang kalau itu ya masih sampai sekarang Tafsir itu bertentangan dengan filsafat sulit sekali diterima gagasan-gagasan misalnya Ibn Arobi ketika menafsiri Al-Quran sampai sekarang itu tentu mengalami kesulitan sulit nah dulu Tasawuf juga begitu Tasawuf itu tidak akan berdamai dengan yang namanya Tafsir dengan Bikih misalnya kemudian setelah Imam Huzali hampir semua Fakih itu sekaligus Muka Mutasawuf Jalaluddin Asyuti Jalaluddin Al-Mahali Imam siapa lagi kalau kita menyebutnya Zakaria Al-Angsari itu semuanya adalah Fakih sekaligus Mutasawuf itu tapi sebelumnya dulu era-era jamannya Imam Syafi'i kesulitan kita mencari orang Fakih sekaligus sebagai orang-orang Sufi korbannya sudah adalah Al-Khalaj itu bagian dari korbannya karena yang menghukum adalah murni orang-orang Fakih tidak ada bau-baunya sedikit tentang sedikit itu akan berbeda dengan Al-Imam Al-Imam Huzali ketika ditanya tentang Al-Khalaj cenderung untuk membela cenderung untuk tidak gampang menghakimi kenapa karena sudah berbau-bau sawuf Fikih dengan apa tadi yang ditanyakan itu Fikih dengan tafsir kalau Fikih dengan tafsir itu tidak bermasalah saya melihat tidak ada masalah tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Alifoke berkentangan dengan Alif Tafsir itu saya tidak melihat ada pertimbangan yang berarti di wilayah-wilayah itu tapi kalau hadis dengan tafsir ya sejarahnya adalah tafsir kepingin orang-orang Alifadis kepingin tafsir itu berada di bawah naungan hadis tetapi Alifadis tampaknya semakin lama tidak tergantung dan itu puncaknya itu sebetulnya ada di Alimam At-Tobari walaupun sebelumnya sudah ada Imam Yahya bin Salam tetapi yang terkenal adalah Alimam Alimam At-Tobar jadi kalau ditanya tentang apa namanya tadi itu pertentangan pertentangan tadi ya saya bacakan populer kemudian genealogi tafsir itu lebih dekat kepada hadis atau ke vigih saya kira tidak bisa buat pertanyaan ini agak membingungkan kalau saya baca apakah dekat dengan hadis atau dengan vigih tafsir pada generasi awal itu sebetulnya banyak berdasarkan kepada riwayat kalau menurut sejarahnya tafsir itu adalah disandarkan kepada kanjing nabi karena setiap kali ada sahabat tanya maka bertanya kepada kanjing nabi itu yang kemudian menjadi hadis sekaligus menjadi tafsir tetapi di dalam satu sisi itu juga merupakan vigih dan itu perwakilan dari misalnya adalah Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal itu adalah min fuqohai sahabati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia punya otorotatif di bidang masalah di bidang fikih ketika beliau dikirim ke Yaman salah satu ucapan yang terkenal adalah jika saya tidak menemukan dalam Al-Quran dan di dalam hadis ajdahid umar yang terkenal tidak suka dengan tafsir itu juga berbicara mengenai fikih kalau fikih beliau meski di satu sisi tadi saya sampaikan ya ketika bicara tentang tafsir dalam konteknya bahasa dan itu agak keras mohon maaf ya tapi ternyata Ibn Abbas itu siapa umar itu kalau dalam fikih itu luar biasa itu istihadnya pesannya kepada siapa Musa Al-Ash'ari juga sama Al-Anzor Fal-Anzor Al-Amsal Fal-Amsal itu juga artinya sebetulnya tafsir dalam artinya Umar bin Khontob itu bicara mengenai fikih jadi makanya dari awal sudah saya sampaikan dari awal tadi bahwa karena salah satu otoritatif terkenal tafsir itu Ibn Abbas dan Ibn Abbas itu bicara fikih dan fikih tidak ada yang menentang dari awal saya sampaikan bahwa jika tafsir itu berkenaan dengan fikih itu sebetulnya landing sekali itu tidak ada hampir tidak ada masalah otoritatif otoritatif besar era sahabat begitu juga era tabiin ketika bicara mengenai fikih itu tidak bermasalah tentu agak ahli hadis dengan ahli fikih itu ada kontradiktif itu antara fikur ro'yi dengan fiku asuna antara orang Madinah dengan orang Irak sebagaimana tercermin dalam perbedaan yang kuat antara Imam Malik dengan Abu Hanifah yang kemudian itu didamikan oleh Al-Imam Ash-Shafi'i yang menyebutkan ini karena Imam Ash-Shafi'i pernah tinggal di Madinah sekaligus pernah meninggal di Irak menjadi muridnya muridnya Abu Hanifah tetapi Al-Quran ditafsiri secara fikih itu hampir tidak mengalami kendaraan apa-apa Muktazila karena tidak punya mata fikih misalnya ini sebagai contoh saja seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Muktazila itu ketika mengutip para ahli ahli tafsir itu Nazem mewakili saya kira Nazem itu bisa mewakili Nazem bisa mewakili dari kecenderungan Muktazila mengatakan wakai fa'afiku bitafsirihim ketika mengutip para mufasir-mufasir besar itu sampai wakai fa'afiku bitafsirihim artinya Muktazila yang ketenderungan Ar-Royi itu tidak suka dengan pendapat-pendapat yang hanya didasarkan kepada tapi di dalam masalah fikih Muktazila itu karena tidak punya mata fikih maka orang sekali berzamah syari yang seteluruh hidupnya itu dikonsentrasikan untuk beristihad itu dalam masalah fikir itu seringkali disebut Azamah syari Al-Hanafi berarti kalau kita mau mengambil secara gampang Muktazila itu tidak keberatan yang biasanya agak apriori terhadap penafsiran-penafsiran tetapi juga ternyata itu tidak apriori ketika bicara masalah fikih jadi pertanyaan ini saya kira saya kurang bisa memahami dengan pas apakah genealogi tafsir itu lebih dekat ke hadis atau ke fikir tapi kalau pertanyaannya kita ubah misalnya apakah genealogi tafsir itu lebih dekat kepada hadis artinya tafsir bil-masur ataukah kepada ar-ro'yu tafsir bil-ro'yi sebagai tafsir sebagai tafsir dalam artinya yang luas sehingga mencakup kepada ta'wil itu tentu membutuhkan hadis tetapi pada perjalanannya itu sebetulnya lebih dekat kepada al-fiqhinya fikir dalam arti ar-ro'yu secara umum kalau pertanyaannya kita ubah misalnya tapi kalau ini hadis dengan fikir ini saya melihat tidak sebanding apa namanya perbedaan itu saya kira mas novit ya terima kasih oke terima kasih atas responnya teman-teman sekalian mungkin masih ada yang mau bertanya langsung bisa langsung menghidupkan mikrofonnya kita masih punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit karena kita nanti akan berakhir pada pukul 3 sore dan berarti masih ada 15-20 menit monggo teman-teman yang masih mau yang ada dipertanyakan secara langsung saya lihat di apa namanya di chat ini oke ini ada dua pertanyaan ya oke kalau tidak ada yang langsung ini saya bacakan saja ini dari Ustadz Ahmad Muhtor beliau juga salah satu mahasiswa pasar sarjana S3 tampaknya ada problem metodologis pada sistem kodifikasi tafsir bil maksur karena tafsir-tafsir genre ini biasanya menampilkan rokyuk dalam bentuk marwiyat karena kodifikasi terjadi di masa riwayat sehingga pendapat-pendapat atau ijtihad-ijtihad tersebut diperlakukan hanya sebagai teks mankul semata bukan dalam konteks keragaman istihad para pakar yang juga mencerminkan keragaman otoritas nah ini mungkin apa Gus Wokfur nanti bisa berikan respon atas komentar itu kemudian yang kedua saya baca lagi pelan-pelan ini komentar dari mas Ahmad Mudor salah satu mahasiswa sarjana S3 saya bacakan tampaknya ada problem metodologis pada sistem kodifikasi tafsir bil maksur karena tafsir-tafsir genre ini biasanya menampilkan pendapat atau ro'yu dalam bentuk marwiyat karena kodifikasi terjadi di masa-masa riwayat sehingga pendapat-pendapat atau istihad-istihad tersebut diperlakukan hanya sebagai teks mankul semata bukan dalam konteks keragaman istihad para pakar yang juga mencerminkan keragaman otoritas mohon pencerahannya selanjutnya dari mas lendi izin bertanya kak gemiai hofur sejauh mana otoritas politik di masa-masa awal islam berpengaruh terhadap otoritas tafsir oke jadi ada satu komentar yang mungkin kusufur bisa merespon dan satu pertanyaan tentang sejauh mana otoritas politik di masa awal islam itu berpengaruh terhadap otoritas tafsir terima kasih sekali yang pertama tadi memang benar jadi apa yang kita sebut sebagai tafsir pilmasur itu boleh jadi adalah tafsir pilro'i makanya tadi saya setuju andekan andekan ya tafsir tobali itu sanatnya dihilangkan langsung kola langsung kola tanpa ada an-annya itu kesan tafsir tobali seperti tafsir pilmasur itu terkorasi jauh karena yang tobali itu sebenarnya sedang menampilkan pendapat-pendapat para ulama tapi ketika menampilkan pendapat-pendapat itu disertai dengan an-an-an sehingga kesannya adalah tafsir pilmasur tapi padahal boleh jadi para ulama itu sendiri yang dikutip ketika menyampaikan itu sebenarnya adalah bagian dari tafsir pilroi jadi itu tadi kalau menyebut tafsir atau bari itu lebih sebagai tafsir pilmasur tentu itu melihat an-an tapi kalau itu tadi dikoreksi itu sebetulnya kesan itu akan banyak yang pertama yang kedua orang kadang-kadang tidak membedakan antara at-tafsir as-sunni dengan at-tafsir bis-sunnah kalau tafsir sunni itu artinya yang menafsiri itu kanjing nabi ada hadis yang menafsiri al-quran berdasarkan pernyataan kanjing nabi itu sendiri misalnya bahwa syirik itu yang dimaksud dengan itu diartikan dengan apa namanya as-syirku itu siapa yang menafsiri kanjing nabi berdasarkan apa kanjing nabi menafsiri berdasarkan al-quran nah ini jelas tafsir ini adalah tafsir artinya ini adalah tafsir yang diambil dari hadis kanjing nabi dimana kanjing nabi menafsiri al-quran dengan al-quran berarti tafsir al-quran bil-quran atau tafsir berdasarkan penjelasan kanjing nabi yang itu murni nah yang kedua ini yang kadang-kadang tidak dibedakan yang kedua tafsir al-quran dengan al-quran tetapi menafsiri al-quran dengan al-quran ini adalah berdasarkan istihatnya para sohabat tafsir al-quran dengan sunnah tetapi sunnah A digunakan untuk menafsiri tafsir ayat A itu adalah istihat sohabat nah sebetulnya yang seperti ini itu apakah tafsir bil-maqsur ataukah tafsir bil-ro'i sebagian para pakar itu lebih cenderung menyebutnya sebagai tafsir bil-ro'i meski menggunakan hadis jadi catatan tadi memang benar adanya ada sedikit perlu penjelasan memang apa yang dimaksud dengan tafsir bil-maqsur tidak semua tafsir yang dinisbatkan kepada sohabat itu adalah tafsir bil-maqsur banyak diantaranya itu merupakan tafsir di jadi tidak semua tadi saya ulangi ya saya nanti akan kalau ada waktu saya akan coba carikan contohnya dimana tafsir apa namanya ini apakah tafsir sohabat itu berdasarkan hadis itu masuk bil-ro'i bukan masuk bil-maqsur itu itu yang pertama tadi dan yang yang kedua apa tadi saya lupa yang yang kedua sejauh mana otoritas politik di masa awal islam berpengaruh terhadap otoritas tafsir ya itu tentu ada kaitannya sangat-sangat berkaitan kita sebenarnya dimulai dari apa ya al-hulu dimulai dari orang-orang yang kebablasan memang situasi pada saat itu barangkali itu menuntut banyak orang-orang yang hulu hulu itu berlebih-lebihan sehingga menjadi yang lain itu males gitu ya misalnya ini saya contoh contoh saja Ibn Abbas itu jelas mendukung gerakan takwil jelas itu saya kira tapi saya tidak tahu yang lain tapi kalau saya melihat Ibn Abbas itu beliau mendukung gerakan takwil artinya penaksiran yang tidak hanya semata-mata didasarkan pada Kajik Nabi tapi berdasarkan bahasa berdasarkan istihad itu ada beliau salah satu pihak yang otoritatif untuk gerakan takwil tetapi masalahnya adalah kemudian takwil dengan pemahaman yang seperti ini di luar fikih kalau fikih itu dari awal saya sampaikan itu memang blending sekali itu kemudian diambil oleh Mu'tazila dan Mu'tazila itu dalam hal ini seringkali itu terlarut pada hulu hulu itu berlebih-lebih akibat dari hulu itu adalah kesulitan bertemu dengan madhab yang lain orang-orang orang-orang yang tidak suka dengan takwil itu menjadi sulit ketemu karena yang pegang takwil sekarang tidak lagi melabas tetapi itu adalah orang-orang Mu'tazila nah kaitannya dengan politik Mu'tazila itu kemudian secara politis itu kemudian kalah kemudian kalah memang dan itu berakibat fatal walaupun tadi ya saya sampaikan sebetulnya kita ini punya tradisi yang baik ya walaupun banyak orang yang menentang tentang Mu'tazila karena sekarang secara politik sudah kalah dengan gerakannya Imam Ahmad bin Hambal ketika Mu'tazila itu menang itu banyak sekali ada Arhumani dan sebagainya itu yang punya karya-karya top tapi ketika kemudian mereka ini adalah kalah ya kalah gimana lagi secara politik kalah itu belum lagi kalau kita menyangkut mengenai tafsir-tafsir di generasi syiah misalnya syiah itu sangat-sangat produktif di bidang tafsir tetapi banyak yang tidak sampai kepada Islam karena Islam sunni maksudnya karena dibisahkan oleh wilayah-wilayah politik tapi sebetulnya ada contoh-contoh yang sangat menarik itu ada nilai positifnya ada nilai negatif yang saya contohkan dalam tadi Zama'k Syari tadi Al-Qasya Al-Qasya itu meski ditulis oleh orang Muqtazila akan tetapi orang sunni tidak apriori itu menarik menurut saya walaupun cara cara apa namanya ini ya cara menghasiai agak tendensius biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang kurang bersahabat tetapi keberanian orang sunni menghasiai menghasiai itu artinya apa? ikut mempopulerkan Al-Qasya dalam penjelasan-penjelasan buku tentang tafsir sejarah tentang tafsir salah satu tafsir yang paling populer di era itu adalah tafsirnya Al-Qasya sebelum datang tafsir Bedowi sebelum datang tafsir-tafsir sunni yang terkenal tapi tafsir paling populer di waktu itu itu adalah Al-Qasya pernah di eranya paling viral kalau sekarang itu itu adalah tafsir Al-Qasya sangat-sangat itu artinya apa? itu meski dikarang oleh orang sunni orang mutazila tetapi itu diterima dalam tradisi sunni dan orang-orang sunni itu tidak a priori ketika melakukan penjelasan tentang Al-Qasya itu artinya meski secara politis batas-batas politis antara sunni dengan mutazila itu mengeras kalau kita membaca buku-buku tentang ilmu kealam itu kadang-kadang mutazila itu kadang-kadang disebut qobah humullah atau apa itu kalau kita ngaji ngaji tetapi itu dalam sejarahnya itu pernah dipopulerkan Al-Qasya yang mempularkan banyak orang sunni sendiri yang mempopulerkan dengan cara dikasiai dengan cara itu sangat-sangat dipopulerkan nah gerakan-gerakan ini itu sebenarnya menjadi contoh bahwa meski secara politis itu bertentangan dan banyak dipojokkan tetapi ada di pojok intelektual gerakan intelektual yang tidak begitu terpengaruh oleh gerakan-gerakan politik yang bisa terpengaruh jelas ada tetapi ada kader-kader ketidak terpengaruhkan sehingga buku itu tetap dipopulerkan itu menurut saya sangat-sangat menarik sehingga kita tidak ini ya tidak terjerumus kepada pernyataan umum secara membebuka bahwa perbedaan politik otoritas itu sangat ditentukan oleh apa namanya kepentingan-kepentingan politik walaupun tidak bisa dinafikan tetapi adalah gerakan-gerakan ulama yang bisa menetralisir hal-hal demikian menarik sebetulnya seperti julukan-julukan seperti ini lakobnya Imam Zahmashar itu kan mendaku diri mendakwadikan namanya Jarullah tetangganya Gusti Allah jadi walaupun Muqtazila tetapi namanya Jarullah Jarullah itu dari tetangganya Gusti Allah karena dulu ada tradisi kalau orang-orang alim itu punya tirakatan itu dekat dengan Mas Ka'bah kalau orang asing datang ke Mekah berada di dekat Ka'bah itu sudah sah sebagai tetangganya Gusti Allah Imam Zahmashar itu ketika menuris Al-Qas itu statusnya adalah sedang menjadi tetangganya Gusti Allah jadi mungkin hal-hal spiritual seperti ini itu mungkin itu bisa untuk menetralisir jadi mohon nanti itu Syah Yunus itu jangan nanya dokter saja ternetralisir dengan baik terdetralisir tersay teranggalnya kusi Allah Imam roji kurang apanya namun sama sebetulnya terima kasih kembalikan ke mas terima kasih sebelumnya Gus sedikit bertanya pada permulaan abad kedua hijriyah muncul dua madrasa di hijas hadis dan di ira roji dan kedua madrasa tersebut berbeda manhaj dalam beristimbat hukum apakah keadaan ini mempengaruhi dalam penafsiran itu satu dari mas ahsan kemudian yang terakhir yang paling akhir ini dari mbak hamidatul apa yang membuat tafsir sebagai sebuah diskursus otoritatif saat masa literal atau kitabia ya mungkin bisa apa Gus Wofor merespon dua pertanyaan itu sekaligus ditutup dengan closing statement monggo Gus mohon maaf sekali ini apakah suara saya bisa diterima koneksinya masih kurang lancar suaranya tulisannya lancarnya ditulis di chat aja biar bisa dibaca Gus Wofor oke oke saya akan coba menjawab kalau suara saya sudah bisa kan yang kedua tadi saya gak bisa mendengar mungkin hilang sinyalnya disini oke yang pertama saya bisa menangkap yang kedua apa yang membuat tafsir sebagai sebuah diskursus otoritatif saat masa literal atau kitabia itu yang kedua ulangi-ulangi yang kedua ya saya ajak di luar ini yang kedua dari Mbak Mbak Hamidatul Hasana apa yang membuat tafsir sebagai sebuah diskursus otoritatif saat masa literal atau masa kitabia baik saya akan coba menilustrasikan ya di Basroh itu memang tempat bertemu ya misalnya disampaikan gini Kufah itu 50% lebih itu adalah mawali betapa di Basroh itu begitu Kufah dan Basroh ya tapi yang saya sampaikan ini adalah Kufah Basroh kira-kira mirip-mirip walaupun Basroh itu ini ya tapi mirip-mirip di Kufah di mana di Kufah itu 50% itu orang mawali lebih dari 50% ada orang mawali jadi orang asli jadi dinamika pemikiran luar biasa kemudian di Basroh di Basroh itu lahirnya setara baik ilmu laku karena mesti Aswad Adju Ali Aswad Adju Ali itu mesti muridnya Saidina Ali dan Ali itu berada di Kufah tetapi Aswad Adju Ali kan kemudian dijera ke Basroh sehingga murid-muridnya Aswad Adju Ali itu banyak di Basroh nah salah satu perkembangan yang sangat mempengaruhi terhadap Tafsir itu adalah ilmu ilmu bahasa ilmu bahasa itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan ilmu nah kalau tadi ditanyakan apakah fikir ro'yi di Kufah Basroh itu mempengaruhi terhadap Tafsir itu tidak hanya soal fikir tapi dinamika di Basroh dan dinamika di Kufah itu sangat kuat sehingga ilmu itu banyak berkembang di sana Tafsir itu banyak berkembang di sana Tafsir-tafsir awal seperti Aziz Adjad misalnya Ma'anil Quran Al-Farroh tidak Tafsir dalam arti Tafsir sekarang tapi Ma'anil Quran ada Ma'anil Quran Al-Ahfaz itu semuanya adalah produk-produk awal Tafsir dan itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan Al-Ru'yu di Kufah dan Basroh nah sementara di Madinah ilmu-ilmu itu kan kurang berkembang sehingga yang berkembang adalah hadisnya kalau mau memotret Tafsir di Medinah ya Tafsirnya pasti riwayat dari A riwayat dari Sibir riwayat dari ini tapi perkembangan pemaknaan makna itu ada di sana jadi ini kita tidak bicara soal fikir secara khusus tidak secara fikir secara khusus kemudian yang kedua pertanyaan apa yang menjadikan Tafsir itu pada era itu menjadi sangat otoritatif otoritatif itu banyak hal yang mempengaruhi salah satu yang sangat mempengaruhi itu adalah gaya orangnya misalnya kayak Ibn Abbas siapa yang berani menentang Syedina Ibn Abbas kalau sudah disampaikan Ibn Abbas ya insya Allah otoritatif zaman itu dapat itu walaupun sekarang mungkin orang mengkritisi apa tapi penting sekali makanya saya memberi not tadi Allahumma fakthihu fiddin wa'alimhu ta'wil tolong itu kalimat ta'wil dimaknani jangan digeser kepada seperti yang disampaikan oleh Ibn Utaimiyah menurut saya ya itu itu penting karena itu menjadi bagian dari otoritas terhadap gerakan ta'wil setelah Ibn Abbas kemudian salah satu lagi yang mempengaruhi diterimanya ilmu ilmu itu diterima baik di tengah-tengah umat Islam fikir itu di tengah diterima dengan baik di kalangan umat Islam maka fikir itu menjadi sangat bisa diterima kalau itu digunakan untuk menafsiri Al-Quran Al-Qadil ya tasawuf ketika tasawuf itu belum diterima umat Islam lalu digunakan untuk alat menggunakan tafsir Al-Quran ada banyak yang jatuh ya itu tapi begitu tasawuf sudah diterima oleh kalangan banyak umat Islam maka buku-buku tafsir sufi itu sudah punya ininya sendiri punya segmennya sendiri Rukul Bayan apalagi ya yang tafsir-tafsir yang berbau sufi tafsirnya Al-Qusyairi bahkan tafsir Al-Alusi yang sangat terpengaruh dengan ilmu Arobi itu juga tidak dipandang sebelah mata tetapi juga bagian diterima sebagai bagian dari tafsir Isyari jadi ilmu itu diterima di tengah masyarakat landing ya Al-Imam Ar-Razi sebagai gerakan otoritas menafsiri Al-Quran dengan ilmu kalam Imam Ar-Razi itu punya dua wajah yang satu adalah wajah ilminya ilmi dalam arti sekarang bahwa tafsir saintis segala sesuatu ada di dalam Al-Quran sampai sekarang belum diterima karena ini tafsir-tafsir yang dalam bidang ini tidak banyak dibaca Al-Quran Al-Fatihah itu memuat seribu hikmah itu kan gerakan sampai sekarang belum diterima secara luas bahwa dalam Al-Quran itu ada segalanya itu kan belum bisa diterima dengan luas karena itu yang nafsir-tafsir urusan dengan wilayah ini kurang bisa diterima tapi penafsiran Al-Razi di bidang ilmu kalam selama bertahun-tahun karena ahlu sunnah wal jamaah itu identik dengan as'ari maka tafsirnya Al-Razi di bidang ilmu kalam menjadi sangat-sangat berterima jadi banyak hal yang menjadikan sesuatu itu otoritatif kita berharap sebetulnya ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kalangan islam itu tadi itu memposisikan diri agar diterima sebagai orang yang otoritas Pak Yunus ini ya Seh Yunus itu yang ahli dibilang tasawuf itu kalau orangnya otoritatif tafsirnya hampir pasti nanti akan menjadi otoritatif sehingga ada gerakan-gerakan baru seperti Al-Imam Al-Rusi yang memberi keragaman dalam penafsiran setelah disampaikan oleh orang-orang yang jadi banyak hal yang saya kira yang mempengaruhi tentu itu adalah otoritas dalam arti masyarakat bukan otoritatif dalam arti ilmiah kalau ilmiah itu kan kalau intelektual kalau di bidang intelektual itu kan itu kalau kita bicara mengenai otoritatif di bidang para ulama yang dilihat adalah apa yang diucapkan selama benar siapapun yang mengucapkan saya kira itu terima kasih mas Nufit yang bisa saya sampaikan terima kasih maaf saya kira ini waktunya sudah habis ya terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum Terima kasih kepada Gus Bofor yang sudah memberikan materi pada siang hari ini dan saya kira ini sangat menarik banyak dari peserta merespon beberapa pertanyaan tentu saja beberapa catatan bahwa produksi pengetahuan di era awal terjadi dan digawangi oleh tokoh-tokoh yang otoritatif di bidang tafsir diantaranya Ibn Abbas yang seperti kita ketahui digaransi oleh Nabi dan didoakan oleh Nabi sehingga otoritas dalam memberikan takwil terhadap makna-makna Al-Quran itu kemudian di periode-periode awal menjadi sangat diperhitungkan kemudian tentu saja bahwa dinamika dalam memproduksi pengetahuan di bidang tafsir ini tentu saja di dalamnya terjadi kontestasi dimana ada kelompok mutazila kemudian sunni juga mengambil bagian yang tidak sedikit bahkan tafsir-tafsir mutazili yang ditulis oleh Azza Mahshari Al-Kashaf misalnya kemudian di respon oleh ulama-ulama sunni dengan cara menghasyai memberikan komentar-komentar sehingga secara tidak disadari bahwa dengan memberikan komentar itu adalah mempopulerkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mutazili yang juga memberikan kontribusi dalam pemikiran Islam saya kira itu beberapa catatan saya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. G. Haji Abdul Wafur Maimun MA atas kesempatan untuk memberikan apa namanya materinya pada siang hari ini saya tahu bahwa beliau dalam kesibukan yang luar biasa dan mungkin juga dengan kelelahan tetapi masih menyempatkan waktu dan kami selaku bagian dari Pasca Sarjana berterima kasih sekali teman-teman sekalian hadirin yang mengikuti diskusi pada siang hari ini mulai awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kontribusinya saya harapkan nanti bisa bertemu di forum-forum yang akan datang dan kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah Kurang lebihnya saya sebagai pemandu acara mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh foto dulu saya move it wa'alaikum Salam Maturman Gus Bungur terima kasih sekali saya saya dikata Mas Yunus bisa ruang nanti soan saya maturman maturman ini bisa foto dulu nggak ampun ampun mau foto dulu ini saya Yunus mau nggak difoto saya munir saya munir saya munir terima kasih atau saya foto manual ya foto-foto-foto ya sebentar manual nggak bisa manual nggak bisa bagus saya mau dibuka semua videonya biar bisa terlihat kita yang ada kita yang dari Mesir juga ikut partisipasi Masya Allah luar biasa teman-teman dari Mesir ini Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Yunus Wa'alaikumsalam Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum 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 Wa'alaikumsalam Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Sampai ketemu di